Nah ini Disini banyak akar-akar serabut Yang masih baru ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya ya Ketemu lagi bersama saya petani tulen Yang akan selalu menemani teman-teman Dalam dunia pertanian Baik teman-teman ya pada kesempatan kali ini Petani tulen berada di kebun buah naga Dan hari ini saya akan Melakukan pemupukan pada Tanaman buah naga saya Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax Teman-teman ya pada kesempatan kali ini Petani tulen akan menyebarkan pupuk Yaitu yang saya sebar yaitu SP36 Hanya SP36 Kenapa hanya SP36 Karena menurut saya SP36 Itu tidak bisa dicampur Dengan pupuk lain ya Kecuali disitu Dalam satu kemasan buatan pabrik Itu lain cerita ya Tapi kalau kita hanya memupuknya dengan Pupuk tunggal Maksud saya pupuk tunggal itu hanya Satu jenis misalnya kita Belinya Orea Sendiri SP sendiri Dan KCL sendiri Itu kalau kita menyebar Dengan Menyebar yang namanya SP36 Atau pospat ya Itu harus sendiri ya Disitu Karena pospat itu Sifatnya Kalau kita sebar dengan Bersamaan dengan Nitrogen dan Kalium Itu Akan ada Satu unsur ya Akan diikat oleh SP36 Baik teman-teman ya Perlu diketahui bahwa SP36 itu sangat penting sekali Dan sangat dibutuhkan sekali Bagi tanaman Yang kita budidayakan SP36 itu fungsinya Sebagai Perangsang Akar-akar baru ya Dimana Akar-akar baru ini Itu Sangat penting sekali Dengan adanya akar-akar baru Maka tanaman kita Dalam penyerapan Unsur-unsur Hara yang kita Berikan Atau yang berada Di dalam media Tanam Itu akan Terserap Kedua Yaitu Menumbuhkan Protein-protein Yang ada Di dalam Tanaman ya Maka Tanaman kita Akan menjadi Lebih sehat Lebih tahan Dari penyakit Dan lebih Gampang Berproduksi Atau Mengeluarkan Bunga Dan Untuk Cara penyebarannya Itu Yaitu Kita harus Melihat Lahan kita Lahan kita Itu Satu Yaitu Perlu Lembab Perlu Lahan kita Itu harus lembab Pertama Itu wajib Lembab Kedua Jangan Menyebar Di Area Pangkal Batang Jadi Agak Melebar Dari Pangkal Itu Kira-kira Kurang lebih 50 cm Dan Jangan Disebar Terlalu Apa ya Mengguh Terlalu tebal Di daerah Perakaran Kita harus Menyebannya Tipis-tipis Tapi merata Karena apa Karena sifat Dari Pospat Itu Sifatnya Membakar Kalau kita Terlalu tebal Menyebar Di Daerah Perakaran Maka Akar Itu Akan Gosong Atau Terbakar Oleh Adanya Pospat Tersebut Baik Teman-teman Langsung Saja Saya Aplikasikan Pupuk Yang Saya Gunakan Ini Baik Kita Langsung Ambil Saya Ambil Pupuknya Pupuknya Itu Ada Di Sini Nah Itu Sudah Saya Berdirikan Di Sini Ini Saya Bawa Dua Sak Untuk Luasan Seperempat Hektare Nah Ini Populasi 300 Batang 300 Rumpun Seperti Ini Nah Seperti Itu Langsung Saja Kita Buka Teman-teman Nah Putiran SP36 Seperti ini Warnanya Ke Abu Abu Bawa Buna A Buna selamat menikmati selamat menikmati jadi seperti yang saya bilang tadi itu untuk daerah perakaran yang sebelah sini ya ini dari pokok tanaman ya dari pangkal tanaman itu itu harus diberi jarak 50 cm ya jangan dikasih di persis di bawah atau di dekat batang tanaman nah seperti ini ya itu disini itu melingkar ya nah disini karena apa usur pupuk yang kita berikan itu dimakan oleh akar-akar serabut ya nah ini disini banyak akar-akar serabut yang masih baru ya seperti ini ya nah ini akar yang sudah besar nanti disini banyak akar serabut nah seperti ini putih-putih ya nah seperti itu jadi saya ulangi lagi sebar pupuk itu secara merata tipis-tipis ya akar tidak membakar dari akar-akar yang seperti ini ya karena kalau kita memberikan terlalu overdosis terlalu kebanyakan itu apalagi kita memberinya menggumpal ya nyepuk lah bahas nyepuk seperti ini disini kalau tipis ini merata dia tidak akan membakar dari akar serabut seperti itu dan jangan lupa jangan sampai menyebar di daerah batang tanaman karena akan mengganggu dari penyerapan unsur yang kita berikan karena apa batang akar yang besar ini akan terluka dan dia tidak akan menyerap pupuk yang kita berikan baik teman-teman itu tadi ya bagaimana saya memupuk dan bagaimana cara saya memupuk dalam di tanaman saya ya terima kasih sudah mengikuti video petan itulian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati